Coba sekarang kita yang laki-laki disini saya balik semua kejendengan Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami Yang disitu istrinya dihina Loyalis gencar peranawa Eko Kuntadi telah meminta maaf kepada Ning Imas Permintaan maaf itu merupakan buntut dari penghinaan Eko Kuntadi pada putri seorang Kiaipon Peslirpoyo Meski Ning Imas telah memaafkan, namun sang suami Yakni Gus Rifkil mengaku masih berusaha mengelola emosinya Beginilah sikap Gus Rifkil mengetahui istrinya dihina oleh Eko Kuntadi Gus Rifkil pun menjelaskan mulanya Sang istri menyampaikan untuk membiarkan saja soal penghinaan di media sosial Pasalnya hal tersebut merupakan konsekuensi saat seseorang aktif menggunakan media sosial Bahkan saat itu Gus Rifkil mengaku belum melihat ponsel hingga penghinaan yang dilakukan Eko Kuntadi Namun setelah membuka media sosial dan membacanya Gus Rifkil mengaku tidak sabar Emosi Gus Rifkil pun mulai tersulut Terlebih melihat sang istri dihina dalam kondisi hamil Saat itu Gus Rifkil mengaku amarahnya meledak-ledak Peruntungnya ia memiliki istri seperti Ning Imas yang penuh kesabaran untuk meredam amarahnya Kemudian Gus Rifkil mengetahui kalau Eko Kuntadi Ternyata dekat dengan Gunter Romli sesama pegiat media sosial Meski begitu Gus Rifkil mengaku masih berusaha mengelola emosinya Dia pun tetap berusaha menggunakan akal pikiran yang sehat Sehingga Gus Rifkil dan Eko Kuntadi mencapai sebuah kesepakatan Yakni saling memaafkan Sikap tersebut mencontoh apa yang dilakukan oleh para Masayi dan guru-guru Termasuk Masayi dari Pompas Lirboyo Coba sekarang kita yang laki-laki disini saya balik semua kejendangan Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami Yang disitu istrinya dihina Dicacimaki sedemikian rupa Dalam kondisi hamil Tentunya perasaan kita sudah ledak-ledak Tapi dengan kesabaran istri saya mengatakan Keresane, saya mencoba meredam amarah saya Dan saya tetap menggunakan akal pikiran yang sehat Walaupun hati panas, kepala tetap harus dingin Dan saya kemudian mencari info siapa itu Mas Eko Saya ternyata saya punya menemukan info Mas Eko yang dekat dengan salah punya Mas Buntur Romni Maka saya inisiatif untuk mengumpul Mas Buntur Romni Untuk agar bisa Mas Eko Tabayun dengan saya Agar apa? Agar sebenarnya kasus ini tidak perlu mengeliling sedemikian rupa Agar seduh, tenang dan tidak menjadikan panas di mana-mana Dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa bertemu Dan kalau ditanya dengan beberapa bulian yang ada di media sosial Mengatakan laki-laki macam apa, suami seperti apa Yang bahkan membandingkan Sambu dan Chris Rock ketika menampal Will Smith Kebalik Will Smith dan menampal Chris Rock atau Sambu ketika melakukan itu Saya pikir semua laki-laki di dunia ini ketika istrinya dihina Apalagi dengan kondisi yang hamil Saya pikir semua emosi tapi bagaimana kita mengelola emosi kita Tetap menggunakan akal pikiran yang sehat Dan juga saya mencontoh apa yang dilakukan oleh para masyai kita Para guru-guru kita Wabila khusus masyai dari Oler Boyo Saya juga mencontoh apa yang dilakukan dulu oleh Simbah Maimun Zuber Ketika ada orang menghinanya Kemudian soan keanwar, ke saran, maafkan Juga ada kusmus waktu itu juga beberapa yang lain Dan kemudian nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh, dari para ulama Para masyai, ketika lagi Akhirnya kita sepakat dengan kesepakatan-kesepakatan tadi Jadi mungkin saya perjelas disini Kalau bilang saya tidak emosi Ya sebagai manusia biasa Sebagai seorang suami, sebagai seorang calon ayah Saya jelas emosi Tapi saya mencoba menggunakan akal Dan menggunakan adab Akhlak yang baik yang diajarkan para masyai Demikian informasi kali ini Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun World Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya